yup untuk resep kali ini saya mau buat roti tawar marble ya mam jadi si roti tawar marble ini tanpa telur, tanpa mixer dan juga tanpa oven ya mam dan tekstur dari si marble ini benar-benar lembut ini wajib di re-cook buat sarapan anak-anak mommy di rumah masya Allah untuk resep lengkapnya silahkan mommy cek link deskripsi box ya saya selalu meninggalkan resep disitu dan bagaimana proses pembuatannya silahkan mam tonton videonya sampai habis biar mam tahu proses pembuatannya step by stepnya seperti apa oke mam sebelum saya mengeksekusi bahan-bahannya jangan lupa tekan pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya jangan lupa like dan komennya selamat menonton assalamualaikum kembali lagi dengan saya umunaya di kanafi home cooking pastinya untuk resep kali ini saya mau buat roti tawar marble masya Allah langsung saja saya eksekusi ya mam ini sudah lengkap oke disini saya ada 670 gram tepung terigu protein tinggi saya pakai cakra kembar ya next disini saya ada susu cair full cream ini saya pakai 390 mili ya mam oke next disini saya ada kental manis untuk kental manisnya saya pakai 230 gram ya mam oke next disini saya ada ragi instant ini saya pakai 12 gram ya oke kita ke bahan B nya disini saya ada butter ini saya pakai 60 gram saya pakai ancor ya mam oke next disini saya ada garam ya mam garam ini saya pakai sekitar 6 gram oke kita ke bahan C nya disini saya ada air panas sebanyak 30 mili ya mam untuk air panasnya oke next disini saya ada pasta coklat untuk pasta coklatnya ini saya pakai 6 gram ya mam oke next disini saya ada coklat bubuk untuk coklat bubuknya ini saya pakai 20 gram ya mam oke dan sekarang saya mau olah dulu ya si bahan C nya ini oke mam ini kita mau olah dulu si bahan C nya ini kita mau buat adonan untuk bahan C nya ya ini saya tuang untuk coklat bubuknya pasta coklatnya air panasnya ini sedikit demi sedikit saya tuangnya mam ini saya pakai tidak pakai sendok ya maksud saya saya edisi mager untuk ambil sendok jadi saya aduk pakai ini aja ini saya aduk-aduk sampai si doi membentuk adonan oke mam ini cukup segini ini sekarang saya mau tutup si doi biar si doi tidak kering jadi saya tutup pakai plastik wrap seperti ini ini saya sisihkan dulu dan sekarang saya mau buat bahan A nya ini saya turunin ragi instan gental manisnya oke ini saya tuang oke ini saya tuang susu cair full creamnya ya mam ini sambil saya aduk-aduk seperti ini biar si raginya ini merata masya Allah ini kita tidak usah pakai mixer ya mam kita pakai tangan aja masya Allah oke dan sekarang saya mau tuang tepung terigunya ya disini saya pakai tepung protein tinggi cakra kembar ya mam ini saya tuang sedikit demi sedikit ya secara bertahap jadi jangan langsung tuang semuanya tapi sedikit demi sedikit saja oke ini saya tuang lagi ya mam oke dan ini saya turunin lagi saya aduk lagi ya oke ini saya mau pakai tangan aja ya mam soalnya sepaturnya sudah rada berat ya saya ngangkatnya ini saya bersihin dulu dan saya mau uleni si doi dengan tangan saja masya Allah ini tangan saya sudah bersih ya mam jadi sudah bersih tangan saya terus saya uleni ini pakai tangan seperti ini jadi ini betul-betul membutuhkan tenaga masya Allah kalau darolah saya tidak mau pakai mixer ya mam soalnya saya lebih suka buat roti itu adonannya saya pakai tangan saja saya obok-obok si doi pakai tangan masya Allah oke ini kita adonan si doi ya ini sudah setengah kalis mam mami bisa lihat ya seperti ini penampakannya ini sudah setengah kalis sekarang saya mau turunin butternya disini saya pakai ancor ya mam jadi kalau adonannya sudah setengah kalis mam silahkan turunin butternya ya mam oke ini kita uleni sampai si apa si butter ini tercampur ya oke dan ini sudah tercampur rata ya mam butternya ini sekarang saya mau turunin garamnya ya mam ini saya turunin garamnya sekarang masya Allah dan saya uleni lagi si doi sampai benar-benar kalis ya mam sampai si doi benar-benar kalis sampai adonannya ini tidak ada lagi yang lengket di wadahnya ini ya di dalam wadahnya masya Allah ini meja saya sampai goyang-goyang kayak gitu ya mam kodorullah ini tenaga ini saya masya Allah pakai tenaga asli nih mam tenaga manual maksud saya oke ini sudah mulai kalis ya mam ini mami bisa lihat doi sudah tidak lengket di wadahnya masya Allah ini sudah sudah mulai kalis ini mami bisa lihat ya mangkoknya ini sudah licin masya Allah dan ini sudah selesai ya mam ini saya mau angkat saya mau keluarin dari mangkok ya ini sudah selesai masya Allah oke ini sisihkan dulu mangkoknya dan ini saya bulet-buletin dulu adonannya ya mam sebelum saya bagi adonannya ini menjadi dua bagian satu bagian coklat dan satu bagian putih ya oke dan ini saya bagi menjadi dua ya mam ini adonannya besar besar banget masya Allah ini nanti kita buat rotinya ini rotinya nanti saya buat dua ya mam jadi satu untuk roti tawar yang ukuran besar dan satu untuk roti tawar ukuran kecil jadi loyangnya nanti ada dua ya mam ini saya bulet-buletin lagi masya Allah oke terus saya bulet-buletin lagi yang satunya oke ini saya sisihkan dulu dan sekarang saya campur adonan C nya ke adonan yang putih ya mam ini kita mau buat adonannya menjadi coklat ini saya campur seperti ini masya Allah lalu saya uleni kembali ya mam ini saya uleni kembali sampai si coklat ini merata ya warnanya jadi rata warnanya masya Allah oke mam ini ini mam bisa lihat ya ini sudah coklat ya langsung coklat aja masya Allah ini saya buletin dulu oke dan ini adonannya saya mau bagi lagi ya mam saya mau bagi kira-kira seperempat ya seperempat bagian sedikit aja saya kira-kira aja ya mam untuk adonan coklat dan juga untuk adonan putihnya ini saya kira-kira aja ini saya buletin dan ini masih kurang ya mam saya mau tambah lagi adonan putih dan coklatnya oke ini saya buletin lagi sorry agak berisik ya mam oke dan ini saya mau buletin lagi untuk adonan coklatnya seperti ini ini saya sisihkan dulu ini saya belet-beletin oke dan ini saya gilas di doi pakai roll pin ya mam ini saya gilas memanjang masya Allah jadi untuk loyang yang besar ini loyangnya saya lupa ukurannya berapa ya mam untuk ukuran loyangnya nanti saya tulis di link deskripsi ya yang jelas loyang saya ini loyangnya yang paling besar ya mam jadi untuk loyang besar ini adonan putih yang terlebih dahulu kita gilas seperti ini ya mam lalu nanti kita tumpuk dengan adonan coklat di atasnya oke ini saya pipipipikan satu sisi ya mam seperti ini ini saya pipipipikan seperti ini dulu ini saya sisihkan lagi oke dan ini untuk adonan coklatnya saya gilas si doi juga seperti ini lebarnya itu dan panjangnya kira-kira sama dengan adonan putih ya mam ini meja saya sampai gerak-gerak sampai bunyi-bunyi ya mam kodar Allah oke ini saya ratakan ya mam oke ini saya pipipipikan oke dan ini saya mau tumpuk adonan coklatnya di atas adonan putihnya seperti ini ini saya sisihkan lagi masya Allah oke dan ini saya gilas lagi ya mam kedua adonannya seperti ini biar si doi itu padat ya mam jadi nanti pada saat kita gulung dan pada saat kita proofing si doi ini benar-benar lengket dan padat ya teksturnya mam oke ini saya masih apa namanya ya ya seperti itulah mam ini saya pipipipikan ya mam sorry ya mam saya rada bingung ya oke ini mami bisa lihat seperti ini penampakannya ya dan bagian ujungnya ini saya gulung sambil saya gulung saya tekan-tekan saya gulung saya tekan-tekan saya gulung saya tekan-tekan begitu seterusnya ya mam supaya si adonan ini benar-benar padat rata ya mam di bagian dalamnya jadi gak ada yang bolong-bolong masya Allah oke supaya padat si doinya oke mam ini kita cubit-cubit seperti ini biar si doi pada saat proofing nanti gak sampai lepas ya mam oke ini kita cubit-cubit kita gulung-gulung lagi seperti ini biar si doi tambah padat ya terus kita cubit-cubit lagi oke untuk ujung-ujungnya mam kedua sisinya jangan lupa mam cubit-cubit seperti ini ya ujung kiri dan kanannya jangan lupa dicubit-cubit dan digulung lagi seperti ini biar si doi tambah padat oke mam ini kayaknya udah cukup ya sekarang si adonan ini saya mau bagi menjadi 4 potong ya mam oke ini saya potong 2 dulu ini mami bisa lihat ya saya potong 2 si doi seperti ini ini penampakannya bagian dalam mami bisa lihat ya cantik masya Allah ini yang satunya lagi mami bisa lihat semuanya cantik ya dan ini saya mau bagi lagi ya mam oke ini mami bisa lihat ya kedua sisinya bagus masya Allah ini juga oke ini saya belah lagi maksud saya oke ini mami bisa lihat kedua sisinya masya Allah ini juga oke mam dan ini saya gabung si doi seperti ini ya oke ini saya gabung si doi seperti ini oke ini kita satukan seperti ini dan ini loyangnya saya mau semprot dulu ya ini saya gunakan loyang yang ukuran paling besar ya mam saya gak tau ukurannya ini berapa saya lupa nanti saya tulis di link deskripsi box ya dan ini saya mau semprot dulu kalau mam di rumah gak ada semprotannya mam bisa pakai margarin ya mam bisa oles si loyangnya ini dengan margarin kok darulah margarin saya habis ya mam jadi saya semprot-semprot aja nasya Allah oke dan ini untuk penutupnya saya semprot juga buat jaga-jaga saja ya mam takut nanti pada saat kita panggang adonannya ini ngembang naik ke penutupnya oke ini saya masukkan ke dalam loyang sambil saya tekan-tekan seperti ini ini saya tekan-tekan seperti ini supaya pada saat si doi saya proofing itu si doi ngembangnya rata ya ke samping dan juga ke atas jadi bukan ke atas aja ngembangnya tapi juga ngembang ke samping Masya Allah oke ini kita ratakan kita tekan-tekan seperti ini oke sorry ya mam sedikit berisik oke dan ini saya tutup dengan plastik wrap ya seperti ini kalau mam di rumah gak ada plastiknya mam bisa tutup pakai serbet atau kain bersih ya mam dan ini saya diamkan sampai si doi ngembang dua kali lipat atau untuk waktunya kurang lebih hampir satu jaman ya mam tergantung suhu ruangan mam di rumah masing-masing jadi cukup dipantau saja ya mam kalau si doi sudah ngembang ini kita diamkan dulu kita proofing dulu ya oke ini saya sisihkan dulu mam dan sekarang saya mau buat untuk roti yang kedua ya kalau tadi untuk loyang yang ukurannya besar itu kita gilas yang pertama adonan putihnya lalu kita tumpuk dengan adonan coklat sekarang kebalikannya ya mam sekarang yang saya gilas terlebih dahulu itu adonan coklatnya lalu nanti saya tumpuk dengan adonan putih ya mam oke ini saya ratakan dulu samping kiri kanan atas dan bawahnya masya Allah lengkap ya oke ini saya sisihkan dulu sorry saya sedikit terbata-bata ya mam edisi semangat oke ini saya gilas lagi untuk adonan putihnya ya ini asli ya mam meja saya gerak-gerak masya Allah ini asli bergeser meja saya ini saya rapikan dulu masya Allah ini bergerak lagi masya Allah masya Allah oke ini saya tumpuk adonan putihnya di atas adonan coklatnya seperti ini ya dan karena si adonan putih ini lebarnya gak sama ya dengan adonan coklat jadi ini saya ratakan dulu ini bergerak lagi mejanya masya Allah oke ini saya ratakan dulu seperti ini oke dan ini satu sisinya saya pipih-pipihkan seperti ini ya mam dan ini untuk ujungnya saya gulung langsung seperti ini sambil saya tekan-tekan ya jadi saya gulung saya tekan saya gulung saya tekan begitu seterusnya ya mam supaya si adonan ini padat bagian dalamnya ya masya Allah ini mami bisa lihat dari dekat seperti ini oke dan ini saya cubit-cubit ujungnya supaya si doi pada saat proofing dan pada saat kita kukus nanti ini gak lepas ya oke ini saya gulung lagi si doi seperti ini oke saya gulung lagi oke dan ini saya mau bagi ya mam ini saya bagi dua dulu seperti ini oke ini mami bisa lihat penampakan bagian dalamnya seperti ini cantik ya masya Allah dan ini saya bagi lagi masya Allah ini saya bagi lagi ini mami bisa lihat ya kedua sisinya masya Allah cantik ini juga masya Allah dan ini saya tata seperti ini saya susun seperti ini oke dan untuk loyangnya saya pakai loyang yang seperti ini ya mam ini saya semprot dulu jadi ukuran loyangnya ini agak kecil untuk ukurannya nanti saya tulis di link deskripsi box ya mam oke ini saya tekan-tekan seperti ini mam biar pada saat proofing nanti si doi ngembangnya itu rata ya oke ini saya tutup dulu ya saya pakai plastik wrap oke oke mam oke oke mam ini kita proofing saya diamkan sampai si doi ngembang dua kali lipat ini kira-kira hampir satu jam ya atau tergantung suhu ruang mam di rumah oke dan ini mami bisa lihat ya sekarang penampakannya ini sudah mulai sedikit ngembang ya mam mami bisa lihat bedanya dari yang tadi ya ini sudah mulai ngembang ya sedikit demi sedikit dan ini sudah selesai ya mam ini sudah dua kali lipat ngembangnya oke yang loyang besar ini nanti saya mau panggang pakai panci ya mam dan yang kecil ini nanti saya mau kukus oke mam untuk penutup loyang besar ini mam bisa pakai mam juga bisa tidak pakai ya mam jadi ini bisa dipakai bisa juga tidak oke mam ini saya pakai saja takut si doi benar-benar ngembang ya ini buat jaga-jaga saja jadi ini saya pakai saya tutup aja seperti ini dan ini saya mau panggang ya untuk loyang besarnya dan untuk loyang kecilnya ini saya mau kukus oke mam ini saya panggang dulu dan saya panggang pakai panci seperti ini ya mam sebelum saya masukin ke dalam wajan ini saya alas dulu seperti ini pakai tatakan kompor ya pakai tatakan panci maksudnya dan ini saya tumpuk seperti ini biar si doi tidak gampang angus ya saya tumpuk lagi di atasnya lalu saya turunin saya masukin loyangnya oke dan ini saya panggang si doi dengan api sedang ya mam api sedang jangan sampai besar apinya takut mutung jadi api sedang cenderung kecil selama 35 menit sampai 40 menit dan ini saya kukus selama 35 menit sampai 40 menit jangan lupa pancinya ditutup pakai handuk atau pakai kain ya mam biar gak netes airnya ke dalam oke dan ini untuk loyang kecil kita kukus dan untuk loyang besar untuk loyang besar kita panggang ya dan ini sudah matang ya mam sudah 40 menit oke ini saya mau keluarin ini mam bisa lihat cantik banget masya Allah dan ini yang dipanggang juga ini sudah matang ya mam masya Allah ini saya mau keluarin juga ini mam bisa lihat saya buka ya mumpung masih panas mam bisa ngolesin margarin di atas di atas permukaan apa roti tawar yang ukuran besar ya mam kalau darulah saya margarinnya gak ada jadi untuk permukaan atas roti tawar yang ukuran besar ini saya gak oles pakai margarin ya mam tapi it's okay rasanya yang penting rasanya ya mam ini roti tawar marblenya masya Allah ini mam bisa makan dengan olesan sleigh atau glaze mungkin di rumah masya Allah oke mam sekian resep dari saya ya otomatis kita sudahi pertemuan kita untuk video kali ini dengan saya Umunah ya saya ucapkan banyak terima kasih untuk mam semuanya yang sudah meluangkan waktunya menonton video saya semoga Allah memberikan sebaik-baiknya kesehatan kemudahan kemurahan rezeki dan balasan terbaik untuk mam semuanya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah